Intro Sobat Maestro yang dikasih Tuhan Saya Benita Setia Nugroho dari STT Baptis Bandung Jalan Wastu Kencana nomor 52 Akan berbagi tentang topik yang sangat luar biasa ini Imajinasi yang positif bisa memberi kesembuhan dan pemulihan Itu sebabnya Alkitab memberikan kepada kita nasihat yang luar biasa Supaya kita menggunakan imajinasi atau pikiran kita untuk hal-hal yang positif Filipi Pasal 4 yang ke-8 berkata bahwa semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis Semua yang disebut sebagai kebajikan dan patut dipuji pikirkanlah semuanya itu Imajinasi Ada yang positif, ada yang negatif Imajinasi yang positif lah Yang membawa kesembuhan dan pemulihan Sedangkan imajinasi yang negatif memperparah keadaan Imajinasi yang positif adalah merupakan sarana Atau kerangka berpikir Yang membuat hati kita akan terbuka kepada Tuhan Yang membuat Tuhan akan campur tangan dalam kehidupan kita Yang membuat kuasa Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan kita Jadi bukan imajinasi yang positif itulah yang menyembuhkan kita atau memulihkan kita Tetapi Tuhan bekerja di dalam imajinasi yang positif Di dalam Markus pasal 5 ayat 25 sampai dengan 34 Kita bertemu dengan cerita seorang wanita yang mengalami sakit pendarahan Diceritakan bahwa wanita ini selama 12 tahun dia sakit 12 tahun itu bukan waktu yang sebentar saudara-saudara 12 tahun itu bukan saat yang enak untuk dia menderita Bukan sebuah penderitaan yang ringan Bukan sebuah beban yang mudah untuk dia tanggung Dia berjuang mati-matian selama 12 tahun itu Berbuat segala sesuatu Dia pergi ke segala tabib dan dokter Tetapi diceritakan bahwa penyakitnya tidak juga menjadi sembuh Bahkan dikatakan bahwa semakin hari semakin memburuk saja Nah itulah fakta kehidupan di dunia ini Memang ada penyakit-penyakit yang sulit untuk disembuhkan Memang ada penyakit-penyakit yang bahkan merupakan penyakit yang mematikan Dia sudah menghabiskan seluruh hartanya Tetapi dikatakan bahwa semakin memburuk saja Sakit itu memang mahal Dan sehat itu merupakan berkat dan anugerah Tuhan yang harus kita syukuri Oleh sebab itu jangan pernah menukar kesehatan dengan uang Dengan karir, dengan hidup sembrono Dengan kesenangan-kesenangan yang sesaat Yang bisa merusakkan kesehatanmu Sebab kalau engkau sudah sakit Semua yang engkau memiliki itu menjadi percuma Karena engkau tidak akan pernah bisa menikmatinya Bukan tanpa alasan Ketika Alkitab berkata bahwa tubuhmu adalah baik Allah Dimana roh Allah tinggal di dalam kamu Jangan pernah merusakkan tubuhmu Sama seperti wanita ini Sudara-sudara sekalian Akhirnya dia mengalami kesembuhan Saya menemukan ada tiga kebenaran Tentang imajinasi positif Yang membawa kepada kesembuhan dan pemulihan Yang pertama adalah Bahwa imajinasi yang positif Yang berfokus kepada Tuhan Yesus Tuhan Yesus Firman Tuhan mengatakan bahwa Wanita ini Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus Nah berita itu kemudian membesarkan hatinya Mendamaikan hatinya Membangkitkan harapannya Menggecolakkan emosi positifnya Untuk melihat Mengarahkan seluruh harapannya kepada Yesus Kristus Paulus pernah berkata seperti ini Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama Menaruh pikiran dan perasaan Yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus Saudaraku Berasal dari manakah sebenarnya Penderitaan itu Apakah dari masalah Tantangan Ujian Pencobaan Sakit-penyakit Bukan Tetapi berasal dari pikiran Dan perasaan yang salah Di dalam menyikapi Atau meresponi Itu semua Tetapi kalau kita menaruh pikiran Dan perasaan kita kepada Yesus Kristus Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Engkau akan memiliki pengharapan Untuk disembuhkan Yang kedua Imajinasi yang positif Yang berfokus kepada Yesus itu Menggerakkan hati kita Untuk kita datang Kepada Tuhan Yesus Wanita yang sakit pendaraan ini Dikatakan bahwa Dia kemudian Mendekati Yesus Dari belakang Lalu kemudian Menjama jubahnya Fokus dia kepada Yesus Mendengarnya dia berita Tentang Yesus Membuat Hatinya tergerak Untuk datang kepada Yesus Apa indahnya Kita datang kepada Yesus Kita tidak akan pernah Ditolak oleh dia Tuhan Yesus pernah berkata Anak manusia Datang Untuk mencari Dan menyelamatkan Yang hilang Siapapun engkau Apapun keadaanmu Jangan pernah ragu Untuk datang kepada Yesus Apa indahnya Saudara-saudara Tentang kepada Yesus Dia tidak Akan membuat Beban hidupmu Menjadi lebih berat Malahan Bahkan Hidupmu Akan menjadi ringan Tuhan Yesus pernah berkata Mari kepadaku Semua yang letih-lesu Dan berbeban berat Aku akan Memberikan kelegaan Kepadamu Datanglah kepada Yesus Yang ketiga Saudara-saudara Imajinasi yang positif Itu membangkitkan iman Wanita yang sakit Bendaraan ini Kemudian berkata Asalku jamah saja Cubahnya Aku pasti akan sembuh Dan memang Dia sembuh Lalu Tuhan Yesus Berkata kepada dia Anakku Imanmu Telah menyelamatkan Engkau Imajinasi yang positif Membangkitkan iman Wanita ini Dan dia disembuhkan Tuhan Yesus pernah berkata Jadilah sesuai Dengan imanmu Saudara-saudara Saya teringat akan Sebuah cerita tentang Seorang bapak Yang anaknya Sakit ayan Dia datang kepada Murid-murid Yesus Untuk mencari kesembuhan Tetapi gagal Lalu kemudian Yesus Waktu itu datang Kemudian berkatalah Bapak ini memohon Guru jika engkau dapat Berbuatlah sesuatu Lalu Yesus menjawab Apa katamu Jika engkau dapat Tidak ada yang mustahil Bagi orang yang percaya Segera Bapak ini berkata Aku percaya Tolonglah aku yang tidak Percaya ini Dan hari itu Anaknya Disembuhkan Oleh sebab Dia menaruh iman Kepada Tuhan Yesus Imajinasi Imajinasi yang positif Membawa kita kepada Kesembuhan Dan pemulihan Oleh sebab itu Arahkan fokusmu Kepada Yesus Gerakkan hatimu Untuk datang kepada Yesus Dan miliki iman Tentang Yesus Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih